semua ranting merisi kembang tapi 80% tidak jadi buah seperti ini assalamualaikum tabipun bertemu lagi dengan saya Irwan SP channel saya lagi berada di kebun dimana kebun ini banyak bunga-bunga kopi yang rontok dan busuk sehingga tidak berkembang menjadi buah lebar dan besar tapi hasil dari buahnya jauh akibat banyak kerontokan bunga dan bakal buah saya lihat perkembangan buahnya bunga banyak yang bucuk seperti ini ini dibawah apalagi seperti ini ini seperti ini ada beberapa faktor yang menyebabkan bunga kopi dan bakal buah mudah rontok faktor yang utama adalah cuaca apabila terlalu banyak hujan menyebabkan udara menjadi lembab basah hal ini akan memicu pertumbuhan penyakit terutama jamur pada bunga kopi jamur pada bunga kopi dapat menyebabkan bunga menjadi busuk bahkan bakal buah dan buah pun dapat menjadi rontok karena jamur ini faktor berikutnya adalah umur dari ranting kopi apabila ranting kopi baru sekali berbuah pada umumnya bunga atau buah kopi dapat berkembang dengan sempurna namun apabila ranting kopi telah berumur lebih dari dua kali berbuah biasanya bunga kopi atau buah kopi banyak terjadi kerontokan kopi klonchipto yang memelihara rata-rata B0 80% B0 B1 nya hanya ada satu ranting kita lihat yang B0 walaupun di bawah daun tetap kemungkinan jadi buah kemungkinan jadi buah besar ini untuk B0 rata-rata B0 juga sehingga pembentukan buah seperti ini ini masih di bawah daun tapi kita lihat tetap tetap berkembang secara baik ini juga yang di bawah kita lihat berkembang cukup bagus kalau yang sudah B1 sepertinya ada kegagalan ini B1 sedikit kegagalan seperti ini lihat dompolannya kecil nanti ini kembang-kembang susulan ini ini adalah menyulam yang kerontok hingga bulan 10 biasanya masih terjadi penyulaman seperti ini oleh karena itu harus kita jaga bakal-bakal buah ini sampai akhirnya nanti menjaga dari kerontokan dengan menyemprotkan kalsium dan fungisida karena yang busuk seperti ini ini adalah disebabkan oleh jamur atau fungis sehingga perlu diberikan fungisida untuk memberantas jamur dan kalsium itu adalah memperkokoh dari buah-buah ini sehat dan tetap menempel pada ranting-ranting ini penyemprotan kalsium dan fungisida hendaknya dilakukan segera sebelum bunga mekar kalsium untuk memperkuat bunga mempercepat pemekaran dan juga penyerbukan sedangkan fungisida seperti ziploh ini juga mengandung seng sehingga baik untuk membasmi jamur penyemprotan dilakukan 4-6 kali dalam setahun dengan interval 2 minggu ataupun 1 bulan 1 kali penyemprotan unsur hara kalsium dan juga fungisida dapat memperkokoh bunga dan buah kopi sehingga pembusukan bunga kopi dan kerontokan buah kopi dapat berkurang dengan drastis kopi yang telah disemprot dengan fungisida dan kalsium sudah tampak hasilnya sejak aplikasi pertama penampakan buah B0 ranting B0 yang berbuah pada umumnya langsung jadi tidak banyak yang busuk atau rontok dan yang ada yang rontok ini disulam kembali dengan tumbuhnya bunga-bunga yang baru seperti ini B0 tampak bakal buah berkembang dengan sempurna tidak banyak terjadi gugur bunganya ataupun bakal buahnya satu pohon ini terdapat B0 dan B1 kita lihat yang ranting B1 apakah sama seperti B0 perkembangan bunganya ini ada B1 ini 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 sudah tempat berkuah kemarin dan ini bunga yang baru terlihat seperti ini rontok ini seperti ini seperti ini kenapa yang B1 tidak banyak yang jadi atau banyak yang rontok seperti ini ini karena makanan yang dibagi kepada ranting yang lebih panjang dibandingkan dengan B0 mulai dari sini sampai ke sini bisa satu meter setengah atau dua meter sedangkan yang B0 dari pangkal hingga ke ujung itu kira-kira satu meter terlihat jadi kemudian secara tata letak B0 selalu tempatnya pada umumnya di atas terkena matahari sedangkan yang B1 letaknya sudah di bawah seperti ini yang di bawah yang di bawah tentu saja kelembawannya lebih tinggi sehingga menyebabkan bunga-bunganya busuk tidak berkembang maksimal menumbuhkan jamur atau penyakit lainnya mengakibatkan rontok itulah mengapa pentingnya memangkas dan memelihara B0 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 ini sudah dipelihara dari bulan 9 tahun yang lalu dan sekarang kira-kira sudah berapa ruas coba kita lihat satu ruas buahnya perentil dua ruas tidak ada buah tiga ruas sedikit empat ruas lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas dua puluh dua puluh satu ruas pemeliharaan dari bulan sembilan dan terdiri dari berapa cabang ranting satu dua tiga empat empat lima di sebelah juga ada lima dan satu ranting yang paling ujung ada berapa gompol satu dua tiga empat lima enam tujuh kalon ranting yang paling bawah satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas dua empat belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas ilapan belas sembilan belas tapi yang pangkal ini sepertinya kurang maksimal Ini pemeliharaan B0 dari bulan 9 Tumbuh di bulan 9 Pada bulan 8 Tahun berikutnya Sudah 21 ruas Boleh kita lihat sekali lagi yang B0 Walaupun di bawah letaknya Di bawah daun yang lain Namun perkembangan buahnya masih cukup baik Kopi yang sudah disambung Relatif lebih tahan terhadap kerontokan Dibandingkan dengan kopi yang belum disambung Baik para kopista sampai disini video kali ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Tonton terus Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya Terima kasih kerana menonton! Ya.